selamat menikmati 7 hari ke depan ya untuk kita ya insyaallah ini bisa resyonit dan bisa membantu energi kita dalam healing jangan percaya tarot 100% karena tarot bukan Tuhan jadi bijak dalam menonton tarot aku ya so kita langsung baca doa menurut kepercayaan masing-masing bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim kita lihat untuk 7 hari ke depan ya sunnahirrahmanirrahim insyaallah ini energi baik yang buruknya kita buang kita jadikan pelajaran yang baiknya tetap kita jadikan pelajaran jangan langsung puas dulu ya tetaplah berikhtiar jangan langsung puas 7 hari ke depan untuk kita kita akan ngambil 7 kartu energi bisa lambat ataupun cepat jadi jangan dipaksakan untuk terjadi jadikan ini sebagai payung saja agar kita jadi lebih mawas diri lebih siap-siap ya 7 hari ke depan untukku wow 7 7 langsung dikasih 7 ya oke guys banyak belajar aja dari kisah masa lalu ya karena ada hal yang harus kita waspadai yaitu tentang karma ya tentang karma wow to build a fortune ya harus tetap belajar tentang karma jangan putus ya untuk memperbaiki karma di masa lalu dan masa yang sekarang dan kita belajar dari pengkhianatan ya kita coba untuk belajar kuat menerima kejadian apapun dalam kehidupan kita ya aku melihatnya dan 7 hari ke depan hati-hati ya dalam pilihan hati-hati meraih impian hati-hati dalam membayar karma ya jangan mudah terhasut jangan mudah gampang baper ataupun gampang terayu ya karena ini banyak sekali pilihan dalam hidup jadi hati-hati dalam melangkah dimulai dari sekarang oke bismillahirrahmanirrahim wow 8 of cups 7 hari ke depan ya 8 of cups wow the full the sun 3 of pentacles page of cups and the 3 of wands guys di hari pertama ini bisa saja kamu memang sudah mulai move on ya sekarang dan kamu coba untuk bebaskan diri untuk meraih kebahagiaan kamu ya kamu akan bertemu orang baru nih ya karena kamu sudah nekat memberanikan diri ya mengambil jalan untuk bahagiakan diri kamu dan aku ngeliat memang kamu sudah lelah sih sudah capek ya tentang masa lalu yang tidak pernah selesai-selesainya gitu ya banyak sekali kekecewaan yang kamu jalani yang kamu terima aku ngeliat disini 7 hari ke depan akan ada kebahagiaan ya tapi hati-hati ada yang bertemu dengan orang baru dan sudah mulai komitmen mulai mengikat janji ada yang mengajak nikah tapi hati-hati orang lama ini coba untuk datang tapi aku lihat ini orangnya bisa long distance ya aku ngeliatnya tapi kamunya disini kayaknya masa bodoh kamu jadikan pengalaman hidup ya hubungan dengan orang lama ini penuh kekecewaan penuh resiko juga makanya kamu menjadi bingung ya tentang luka kamu pengkhianatan hati-hati karena di 7 hari ke depan ini bisa energinya bisa lambat atau cepat kamu harus siap-siap banyak sekali pilihan ini ada yang baik ada yang buruk ya jadi hati-hati tetap banyak belajar dan hati-hati dalam bertindak ya kita lihat dari clarify-nya 7 hari ke depan jadi kalau aku lihat memang kamu sudah kecewa banget dengan kisah masa lalu dan kamu coba untuk meninggalkan banyak hal ya dalam kehidupan kamu walaupun perasaan kamu itu masih ada untuk dia gitu ya masih menyimpan rasa cinta tapi kayaknya ya sudahlah gak perlu lagi direbutkan gak perlu lagi dipertahankan gitu ya terbalik sorry guys kartunya salah posisi semuanya kita lihat clarify dari 8 of cups soul sword the temperance 5 of cups ya kamu sebenarnya selama ini kamu sudah coba mengimbangi ya tentang logika dan perasaan gitu tapi ternyata ya sedih juga gak bisa gitu loh coba menjaga koneksi ini dengan dia gitu sehingga ya ini menjadi kesedihan ya buat kamu makanya kamu kecewa pada akhirnya ya kamu move on meninggalkan sesuatu yang membuat kamu kecewa kacau balau terutama tentang kedamaian hidup kamu ya karena kamu juga dijadikan pilihan kamu coba untuk berdamai menghadapi kenyataan ya dan ini membuat kamu menjadi kacau balau ya tentang kedamaian hidup kamu makanya kamu 7 hari ke depan itu coba untuk move on ya dan aku melihat disini ya melihat disini banyak sekali hal yang kamu pelajari ya ada cinta baru dalam hidup kamu atau mencintai diri sendiri ini bisa 6 of 1 clarify 4 of 1 and adjustment kamu cukup cukup kuat mempertahankan atau memperjuangkan hubungan ini dengan dia tapi pada akhirnya nanti kamu bangkit sendiri ingin adanya ketulusan cinta dalam diri kamu jadi kamu nanti fokusnya ya tentang diri kamu ya karena di masa lalu ataupun yang akan datang ya energinya ini bisa lambat atau cepat kamu sedih coba untuk bangkit dari kisah masa lalu yang penuh dengan kekacauan penuh dengan kesedihan ya makanya kamu nekat nekat mencintai dirimu sendiri the queen of cups hanya bisa memendam perasaan tidak bisa berkata apa-apa tidak bisa berucap apa-apa tidak bisa menjujurkan karena perasaan kamu yang sangat dalam terlalu pekat sehingga terkadang bahkan sering kamu lupakan dirimu sendiri the knight of pentacles memendam perasaan tentang dia sehingga kamu sudah tidak terlalu peduli untuk komunikasi sama dia saya karena pengkhianatan yang dia lakukan ke kamu kamu hanya bisa diam pada akhirnya kamu nekat melepaskan ikatan pernikahan melepaskan ikatan hubungan karena kamu capek disakiti lelah dikhianati berulang kali memperbaiki berulang kali pula dia mengkhianati kamu ya makanya tujuh hari ke depan kamu nekat mencintai diri kamu sendiri coba untuk berpikir positif akan ada kebahagiaan dalam hidup kamu tujuh hari ke depan karena kamu sudah meninggalkan kenangan lama ya disini nine of swords and the six of cups meninggalkan kenangan lama memori indah walaupun kamu masih mengingatnya mengenangnya kamu coba untuk bisa memikulnya sendiri aku lihat disini ada nine of swords menahan sakit tentang koneksi ini dengan dirimu sendiri pada akhirnya nanti akan ada kebahagiaan karena kamu nekat menyibukkan diri kamu di dalam kesakitan kamu kamu nekat sukseskan diri kamu di dalam trauma kamu bagus sih kalau aku lihat ya energinya dan disini ada suatu hubungan bisa pekerjaan bisa hubungan menikah atau tunangan ya for a pentacles kamu bertaruh dalam hidup kamu terutama tentang kestabilan hidup ya kamu bertaruh kamu coba untuk bermain ya untuk meraih kestabilan hidup kamu ini tapi ingat jangan jadi orang ketiga ya nine of cups bertaruh meraih impian bertaruh meraih keinginan harapan ini akan ada kesuksesan ya asalkan kamu menghancurkan transisi di masa lalu harapan kamu dengan orang yang lama ini sebenarnya sudah hancur impian kamu pun sudah berantakan ya karena ada transisi yang tidak selesai pada akhirnya kamu nekat mencintai dirimu sendiri mencoba berpikir positif dari langkah kamu dan kamu juga mencoba membuka lembaran dengan orang lain bisa pekerjaan ataupun hubungan disinilah dia coba untuk datang kembali sama kamu ingin meminta maaf ingin bersama lagi dengan sifat kekanak-kanakannya disini aku melihat dia ingin sekali menggenggam hatimu lagi ya tapi disini hanya untuk keuangan dan keberuntungan yang dia inginkan memang ini adalah ilahi mempertemukan kembali orang lama dan kamu memang sudah suratan dipertemukan kembali kapannya ini masih rahasia tapi pasti dikembalikan lagi ketika kamu sudah bisa melupakan sudah bisa melepaskan sudah bisa membuka lembaran baru entah itu bisnis sukseskan diri atau dengan komitmen orang lain ten of ones ini karmanya berat banget dijalani oleh orang lama ini karena penuh dengan tanggung jawab yang harus dia lakukan makanya dia akan kembali karena banyak hal yang harus dia bertanggung jawab ke kamu memantau dia melihat kamu sudah bebas dia melihat kamu sudah sukses dia melihat kamu sudah membuka lembaran baru dia melihat kamu sudah bisa ya membangun kesuksesan membangun kehidupan kamu sendiri sudah bisa move on ya disinilah dia merasa sulit mencapai keberuntungannya lagi karena kamu sudah fokus pada diri kamu sendiri sudah fokus meraih impian kamu ya dan dia ingin kembali sama kamu tapi kamu nya masa bodoh loh aku lihat five of ones ya walaupun kembali ini akan menjadi drama baru dengan hal yang sama dan ini menjadi konflik batin pada diri kamu sepapun karena pilihan ya perjalanan kehidupan antara kamu dan orang lama ini ya dan hati-hati jangan sampai ini menghancurkan atau menghalangi kesuksesan kamu the chariot wow jadikan pengalaman hidup di masa lalu hadapi apapun yang menghadang kamu yakin ada kesuksesan untuk mencapai journey kamu dan disini aku melihat kamu harus rencana ya mempunyai rencana tentang karir kamu walaupun ini banyak pertentangan ini bisa traveling dan aku lihat ada kesuksesan kamu rahi dalam karir asalkan kamu tetap mempunyai prinsip dalam rencana kamu jangan sampai lepas rencana kamu kalau kamu ini move on kamu harus lepaskan tentang kisah masa lalu dulu dan seven of wands seven of sword four of sword three of wands three of sword hati-hati kamu sebenarnya sudah mempunyai mimpi buruk ataupun tanda gitu ya tentang seseorang yang iri denganmu ya dan kamu sudah bermimpi hal ini orang yang tidak suka dengan kamu tapi ya ada yang melakukan dengan cara instan bisa dengan memfitnah terus memanipulasi ataupun mempengaruhi kamu agar kamu menjadi orang yang egois dan bisa dengan dibawa alam sadar telepati atau dengan guna-guna hati-hati kamu harus bisa bertahan kamu harus bisa berkompetisi ingat kamu mempunyai kartu dicariot jadi gunakan dengan baik kekuatan kamu percaya diri dengan apa yang kamu lakukan selama kamu mempunyai rencana masa depan kamu untuk kebaikan dengan orang lain juga ya bukan hanya untuk kamu sendiri insyaallah ada kesuksesan kamu lain oke so aku harap ini bisa resonate buat kita semua jangan lupa bantu subscribe like comment and share and no skip iklan channel aku laki trotem sn take care of you guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati